Hari mulai berganti, perlahan jam alarm pun berpuluh, tersontak bangun dari tidur yang suruh, memeriksa dantungan jam yang berbunyi kesekian kali. Seperti orang-orang pada umumnya, kami bangun untuk bekerja, mempersiapkan dan membersihkan diri untuk mencapai tujuan. Demi memenuhi kebutuhan, tak hanya diam dalam memikirkan angan. Memang ya, tiduran saja mungkin mengenakan. Namun, kalau tidak bekerja harus makan apa? Beginilah keseharian kami. Ada yang bangun untuk berjualan. Ya, sedikit-sedikit mengahis rezeki, agar sandang papan dan pangan tercukupi. Ketika melihat barang dagangan dibinati, rasanya sangat amat menyukakan hati. Semoga rezeki hari ini dapat membantuku. Ada yang menjadi pelajar. Setiap hari menimba ilmu, bak orang lapar dan haus akan pengetahuan. Menjadi pelajar juga butuh semangat. Semangat untuk datang ke kampus. Semangat untuk mengerjakan tugas dengan serius. Semangat untuk berdiskusi dalam kelompok. Menjadi pelajar adalah kesempatan emas untuk belajar, hingga ilmu sulit untuk dikejar. Bagi seorang pegawai kantoran pun, mempresentasikan kinerja kantor juga kesempatan yang tak kalah berharga. Dari situ, ia dapat menggandangkan rezekinya. Memang, tak ada yang mudah. Kalau kata orang Jawa sih, yang penting yakin. Ternyata, kesempatan emas juga tak hanya dirasakan oleh pedagang, mahasiswa, atau pegawai kantoran. Orang-orang yang berkutat dalam dunia seni pun, mempunyai kesempatannya sendiri. Dunia tidak hanya dipenuhi oleh strategi ekonomi saja. Terkadang, seni juga mempunyai bagian uniknya sendiri. dalam menghibur dan keindahan abadi. Berbagai tawaran sana-sini. Hingga akhirnya, sepakat untuk menonjolkan diri. Bagi seorang seniman penyanyi, salah satu hal yang paling disukainya, adalah tampil di depan orang banyak, serta menghibur mereka. Semoga, kontrak ini, bisa menjadikan aku seniman yang hebat. Hari berlalu begitu saja. Keadaan begitu sangat mengejutkan. Virus Corona yang dikira tak akan merajalela, ternyata sudah sampai di Nusantara. Entah harus berkata apa. Diri seakan menolak untuk menerima. Jualan merugi tiada guna. Padahal ini adalah satu-satunya cara yang ku bisa. Untuk menyambung seluk-beluk kehidupan panah. Kepala berfikir seakan tiada hentinya. Memutar otak bak sampai ke ujung dunia. Sekarang harus bagaimana? Apakah inilah akhir dari cerita? Dilahin kesempatan, menerima amplop hati terasa tak karuan. Kira-kira apa kali ini? Dugaanku benar. Perusahaan takkan mampu membayar. Hati semakin berdebar. Bagaimana akanku lanjutkan kehidupan? Pikiran hancur berantakan. Dengan apa akan kucukupi kebutuhan? Ternyata bukan yang kerja saja. Mahasiswa juga terkena dampaknya. Kadang mau tak mau harus memahami pelajaran yang tampak sulit dipahami melalui media jaringan. Tidak mengenakan jika terlalu banyak berdiskusi di media sosial. Ya, memang sedikit menyebalkan. Dalam keadaan begini pun harus berhemat. Untuk membantu orang tua. Mulai dari dipotong gaji bahkan mungkin di PHK-kan. Pekerjaan yang paling kubanggakan adalah bermusik. Bermusik untuk menghibur orang lain juga diriku. Namun harapan itu seolah sirna. Orang-orang tak bisa lagi berkerumun. Untuk mendengarkan alunan musiku. Kontrak diputus begitu saja. Seperti mau gila. Aku tak tahu harus menyalahkan siapa. Virus Corona. Dikalikan nol. Alias tiada gunanya. Kita tidak mungkin terus menyalahkan keadaan. Hati mungkin kesal. Tapi apakah kita harus terus berdiam? Memiliki harapan mungkin tidak menyelesaikan masalah. Tapi tanpa harapan, masalah sulit terselesaikan. Kita harus mencari gebrakan. Dalam mengeksekusi harapan. Ayo Indonesia Bisa. Bersama-sama kita bangun Indonesia. Biarkan kembali lagi. Ayo Indonesia Bisa. Bersama-sama kita bangun Indonesia. Logik menu. Ayo, Indonesia bisa Sama-sama kita bahas Indonesia Dan bagi lagi Ayo, Indonesia bisa Sama-sama Kamu bisa di Indonesia Dan bagi lagi Baru dekat